Gengs, kasihan ya. Elektabilitas Partai Demokrat rendah. SBY terpaksa tuh merangkap jadi jubirnya Tuhan. Hai, jumpa lagi dengan Mimi di sini dan Radik PFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita akan bergabung dengan Sheward.com dan Ferdifadli di sana. Gengs, tidak salah kalau ada kata bijak mengatakan semua ada masanya dan semua punya takdirnya sendiri untuk usai. Karena hal ini benar-benar terjadi di kehidupan nyata, yakni pada Partai Demokrat. Tentu, kita masih ingat bagaimana jayanya Partai Demokrat dulu. Baru satu tahun disahkan sebagai partai saja sudah bisa mencalonkan kadernya, yakni SBY sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian hebatnya lagi, kala itu SBY berhasil terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia mengalahkan Wiranto, Megawati, Amin Rais, serta Hamzah Has. Dan yang dikalahkan itu pun bukan orang sembarangan. Ada mantan Panglima TNI yang juga mantan Aju dan Suharto, Wiranto. Ada mantan Presiden RI, Megawati. Ada mantan Ketua MPR, Amin Rais. Dan ada juga mantan Wapres, Hamzah Has. Sedangkan kita tahu, SBY sendiri hanya mantan Menterinya Megawati, Menko Polkam waktu itu. Itu pun ia tidak lama menjabat, yakni hanya tiga tahun saja, gengs. Perolehan suara Partai Demokrat kala itu di pemilu 2004 juga cukup memuaskan, yakni mendapatkan 7,45 persen suara, atau 57 kursi dari total 550 kursi yang ada di DPR. Dan pada masa keemasan Partai Demokrat berlangsung pada pemilu 2009. Kala itu partai ini menjadi partai pemenang, mengalahkan PDIP dan juga Golkar. Perolehan suaranya pun sangat tinggi, yakni 20,4 persen. Yang mana dengan perolehan suara itu, tanpa berkoalisi dengan partai manapun, Partai Demokrat tetap bisa mengusung pasangan Capres dan Cawapres yang sendiri. Terbukti, gengs, kala itu SBY dapat dengan mudahnya melenggang ke kursi presiden untuk dua periode. Namun, seperti kata Abraham Lincoln yang sering dikutip oleh Ahok, bahwa hampir semua orang bisa menghadapi kesulitan. Namun, kalau kamu mau menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Semakin berkuasa Partai Demokrat, malah semakin rakuslah kadernya. Tidak pelak, satu persatu elitnya diciduk KPK. Mulai dari Sang Ketua Umum Anas Urbaningrum, Wasek Jenya Jero Wacik, Pendarah Umum M. Nazarudin, Ketua DPP Soton Batu Gana, dan anggota Dewan Pembina Harta Timur Daya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hingga kepercayaan masyarakat terhadap partai ini pun merosot tajam setajam silet. Nah, sekarang ini posisi Partai Demokrat mengkhawatirkan. Sudah seperti hidup, segan mati pun tak mau. Berdasarkan hasil survei SMRC pada Desember 2020 lalu, partai ini hanya memperoleh suara 4,5 persen saja, menurun jauh dari yang awalnya 7,8 persen. Sedangkan untuk bisa berkantar di Senayan, Parpol meski mendapatkan suara minimal 4 persen. Itu artinya, perolehan suara di angka 4,5 persen ini bertanda posisi Partai Demokrat sangat terancam. Sementara yang dilakukan oleh Sang Ketua Umum Ahaye, masih biasa-biasa saja. Kalau nggak masang baliho raksasa di pinggir jalan, ya menolak UU Cipta Kerja. Justru sekarang yang muncul isu miring tentang cinta segitiganya dengan Azura Nadia Pongai. Hingga Tagara Cinta Terlarang Ahaye pun sempat menduduki posisi trending topic pada 4 Januari 2021 lalu. Jadi hal inilah yang kemudian membuat SBY mau tidak mau harus turun gunung lagi untuk menyelamatkan partai yang pernah dibesarkannya tersebut. Pepo yang sudah lama tidak muncul di media tersebut, sekarang wajahnya kembali menghiasi media massa maupun media sosial. Tentu saja masih dengan gaya lamanya, kalau nggak apa peran ya prihatinan. Tapi kali ini turut membawa-bawa nama Tuhan segala dalam pernyataannya. Dia mengingatkan entah siapa yang diingatkan, jangan pernah berpikir karena vaksin semua permasalahan akan selesai. Tuhan tidak suka itu. Kalau Fadrizon didaulat sebagai jubir, tidak resmi FPI serta jubir bokep oleh netizen, maka SBY sekarang sudah kaya jubirnya Tuhan ya. Siapa pula yang bilang hanya karena vaksin ekonomi akan langsung pulih. Tidak ada Ferguso, tidak semudah itu. Itu sepertinya halusinasi seorang PAB saja, yang post-power sindromnya sedang gambuh. Karena sebagai manusia yang punya akal sehat alias nggak mengalami gangguan jiwa, sudah seharusnya berusaha itu yang dilakukan, selain berdoa, gengs. Makanya, rakyat diberi vaksin supaya bisa tahan terhadap COVID-19, serta bisa kembali beraktifitas seperti semula dengan tenang. Jangan berpikir hanya karena menyerah pada keadaan ekonomi akan pulih. Tuhan tambah tidak suka hal tersebut. Ini apa SBY salah strategi ya? Mau menaikkan cita partidemokrat, tapi yang dilakukan malah mengambil posisi Abdul Somad, A'igim, Rizik Sihab, serta Tengku Zulkarnain, yang sebelumnya juga sering memposisikan diri sebagai jubir Tuhan. Mudah-mudahanlah ada rakyat yang prihatin kepada dirinya dan kepada partainya ya. Kalau begitu, karena kasian juga sih, sampai-sampai harus mereka menjadi jubir Tuhan segala, dan menyelamatkan suara partainya. Partai Demokrat. Ingat, katakan tidak pada Gorozi. Sekarang, katakan tidak pada Demokrat. Apalagi yang sosokan jadi jubirnya Tuhan. Oke, see you di the next informasi. Saya ada Mimin dan Radio GBFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Indonesia bersatu bersama kita bisa maju. Ingat dulu.